Assalamualaikum Wr Wb Alhamdulillah Wassalatu wassalamala rasulillahi Amma ba'du Pamirsa yang dirahmati Allah SWT Kita kembali lagi di acara Kisah Teladan, seperti biasa Kita akan ceritakan Kisah-kisah keteladanan Para sahabat-sahabat Nabi SAW Dan hari ini Kita masih menceritakan Sosok sahabat yang mulia Yang di episode yang lalu Kita telah ceritakan bagaimana Proses masuk Islamnya Dia adalah An-Nu'man Bin Muqarrin Al-Muzani Nah An-Nu'man Bin Muqarrin Al-Muzani Ini adalah sahabat yang sangat luar biasa Setia terhadap Rasulullah Dia masuk Islam Dengan cara yang Sangat-sangat tidak Merepotkan lah gitu Karena dia mendengar Isu-isu tentang Rasulullah SAW Dia mendengar bahwasannya Rasulullah Begini begitu, akhirnya dia datang Ia berserta dengan Sepuluh saudaranya Dan empat ratus Pasukan berkuda Menuju ke Madinah Kemudian mengiklalkan Kalimat syahadat Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Pemirsa yang rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Kemudian An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani Ia terus setia Mendampingi Rasulullah SAW Dalam setiap peperangan Karena beliau termasuk orang yang Handal dalam peperang Kemudian pemirsa yang rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Di zaman ketika Rasulullah SAW Telah wafat An-Nu'man Al-Muzani ini Tetap setia untuk Mendampingi Kholifah berikutnya Yaitu Abu Bakar Asyiddiq Ketika Abu Bakar telah meninggal dunia An-Nu'man juga masih tetap setia Untuk mendampingi Al-Faruq Umar Ibn Khotab Yang ketika itu menjadi Seorang amirul mu'minin Memimpin kaum muslimin Yang ketika itu Banyak memperluas Kawasan kepemerintahan Dari umat islam Ketika itu Pemirsa yang rahmatullah SAW Ceritanya banyak Tentang kepahlawanan Kepahlawanan Dari seorang An-Nu'man Ia bin Muqarrin Al-Muzani ini Nah Salah satunya nih Pemirsa yang rahmatullah SAW Ketika Kholifah berpindah Tangan kepada Al-Faruq Umar Ibn Khotab An-Nu'man bin Muqarrin Mencatatkan namanya Ya Di panggung sejarah Yang akan selalu Mengingatkannya Dengan lisan Yang penuh dengan Pujian dan sanjungan Nah Ceritanya itu Yaitu sebelum Perang Kodisiyah nih Nah itu kan Perang Kodisiyah itu Perang yang sangat luar biasa Ya banyak Orang-orang kafir Yang terpapar Mayatnya Sampai menutupi Parit-parit Kodisiyah Nah Jadi ceritanya itu Pemirsa yang rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Saat bin Abi Waqqos Ya Yaitu Panglimah perang Pasukan Komuslimin Ketika itu Mengirimkan delegasi Kepada Kisro Yaitu Kisro Yes Dajud Nah payah banget namanya nih Itu pokoknya orang Romawi lah dia Nah Dengan diketahui oleh An-Nu'man bin Muqarrin Untuk Mengajaknya kepada Islam Jadi Diperintahkan An-Nu'man Dan beberapa Ya pasukan-pasukan Komuslimin Untuk mendampingi An-Nu'man Dikirimlah kepada Kisro Nah Dan manakala Delegasi itu Tiba di ibu kota Kisro Yaitu nama kotanya Namanya Kota Madain Nah Kota Madain Yaitu tempatnya Ada di Daerah Irak Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Jadi Kemudian mereka Meminta izin Untuk berjumpa Dengan Kisro Ketika itu Maka Kisro pun memanggil mereka Mengizinkan mereka Untuk berjumpa Dengan Kisro Dengan membawa penerjemah Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Kisro pun Memerintahkan Yaudah Tanyakan kepada mereka Apa perihal mereka Datang kemari Apa keinginan mereka Datang kemari Dengan membawa pasukan Sebanyak ini Nah Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau gitu Perintahkan Kata Kisro Salah satu Di antara mereka Yang memang Itu orangnya cerdas Yang memang Orang itu Luar biasa Untuk berbicara Akhirkan Akhirnya Penerjemah tadi Mengatakan Udah Sebutlah satu orang Panggil satu orang Yang bisa menjadi Perwakilan kalian Kemudian An-Nu'man Mengajukan diri Wai para Kaum muslimin Bagaimana kalau Aku saja yang maju Oh silahkan Monggo-monggo Wah diperintahkan Kemudian An-Nu'man pun Mengatakan Bismillah Wassalatu Wassalam Ala Rasulillahi Amma Ba'du Wah Jadi langsung nih Sesungguhnya Allah Ta'ala Menyayangi kami Ini perihal yang langsung Disebutkan oleh An-Nu'man Maka dia Mengutus Seorang Rasul Kepada kami Ya Untuk mengajarkan kami Tentang kebaikan-kebaikan Dan memerintahkan kami Untuk melakukan Kebaikan-kebaikan tersebut Kemudian Rasul juga Menerangkan kepada kami Tentang keburukan-keburukan Dan memerintahkan kami Untuk menjauhi Keburukan-keburukan tersebut Wah Kemudian Diceritakan Tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengutus Rasul Kepada Orang-orang Kaum Muslimin Ya dan seterusnya 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 Hingga akhirnya Pemirsa yang diramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala An-Nu'man pun mengajak Kepada Kisro Dan orang-orang Romawi Untuk Masuk ke dalam Islam Kalau mereka menolaknya Maka Ya Kalau mereka menolaknya Maka mereka Akan Ya Diperintahkan untuk Bayar pajak Kepada Kaum Muslimin Ketika itu Dan kalau mereka Tetap menolaknya Maka Ya mau gak mau Perang akan terjadi Wah Gitu lah kira-kira Pemirsa yang diramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena mereka Gak mau masuk Islam Mereka gak mau Bayar jizia Ya udah Kalau gak mau Dari Ya An-Nu'man Ya siap lah Untuk Ya Mengajukan Pedang Gitu Pemirsa yang diramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mendengar perkataan An-Nu'man bin Muqar'in al-Muzani Tersebut Ya Kisro Ya Ya Jurd Tadi Naik pitam Marah Dia Wah Kemelet Mungkin dalam hatinya dia Kurang ajar nih Anak ini nih Ini Udah gak bener lagi nih Pemirsa yang diramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa kata Kisro Ini Kalau seandainya Ini boleh kubunuh nih Utusan ini Ya Maka akan kubunuh kalian semua nih Tapi memang dalam peraturan peperangan Ya Utusan-utusan itu gak boleh dibunuh Jadi pergilah kalian Wah Marah besar Karena naik pitam tuh Pemirsa yang diramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian apa yang terjadi Ya dengan An-Nu'man Setelah ini Insya Allah kita akan ceritakan Setelah jeda berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Nah pemirsa kita udah balik lagi nih ya di acara kisah teladan Dan kita masih menceritakan sosok sahabat yang mulia Masih kita lanjutkan kembali cerita tentang sosok An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani Dan tadi kita udah ceritakan bahwasannya dia diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqas Untuk menjadi utusan sebelum peperangan Yang memberikan penawaran kepada Kisro ketika itu Dan dia telah menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW Kemudian dia pun menceritakan dan mengajak untuk masuk Islam Kalau mereka menolak maka tawarannya yang berikutnya adalah mereka harus bayar jijiah Bayar pajak Kalau mereka menolak juga yaudah gak ada jalan lain yaudahlah perang-perang gitu Nah kemudian ini pemirsa yang diramati Allah SWT Hal tersebut memancing kemarahan dari Kisro tadi ya Ya kemudian Apa namanya ya mungkin Kalau bahasa kitanya Ngademkan diri dulu Tenang tenang Eling Eling gitu kan Nah kemudian ini pemirsa Setelah selesai Yaudah gini aja Dikasih tawaran lagi sama Tadi Ya sedarjut tadi ya Kemudian dia mengatakan Udah lah Kami tahu kalau kalian disini adalah orang kobila-kobila Arab Ini kan terpecah belah gitu Kemudian juga kalian juga bukan kobila orang-orang kaya Kebanyakan kalian tuh orang-orang susah Kalau kalian mau harta udah ngomong aja harta Kalau kalian ingin baju-baju bagus Nanti saya kirimkan Ya makan-makanan yang enak bisa kita negosiasi Udah gak usah kita bertumpah darah gitu lah ibaratnya Tapi tetap Ada mungkin dari salah satu kaum muslimin yang agak nyertuk gitu ngomong Sehingga membuat Apa tadi Naik hitam lagi Wah memang lah Ini kalau Utusan itu boleh dibunuh Tak bunuh lah satu persatu Tapi karena peraturan yang gak boleh udah lah Akhirnya Tadi perintahkan Ya Untuk Udah dengan negosiasi Apapun semua gak bisa Ya Udah lah Kalau gitu Nanti biar kuutus kalian kepada orang yang Apalah pemimpin dari kami yang lembut Enggak Gak mau juga kaum muslimin Pokoknya negosiasi Negosiasi gak mau Yaudah lah Ada jalan lain nih Nih Ambil tanah Tep Mau diambil tanah Perintahkan prajuritnya untuk ambil kantong Suruh masukkan tanah tadi ke kantong Tep Mana nih diantara kalian Pembesar kalian nih Kemudian Ya Ada Asim bin Umar bin Khotob Mengatakan Oh saya disini Nah nih kau bawa Kau kasih sama panglima perangmu Ya Nih Kalian nanti akan kami pendem Di paret-paret kudisiyah Katanya Wah Gayanya itu dengan sombong nih Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya nih pemirsa Ya Asim bin Umar pun Balik Dan menjumpai Saat bin Abi Waqos Kemudian apa kata Saat bin Abi Waqos Sesungguhnya Kita akan merebut Tanah mereka Katanya Wah Dengan optimisnya nih Kita akan merebut Dan kemenangan ada pada kita Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya betul Berkecamuk Perang tersebut ya Wah Perang kudisiyah Yang sangat luar biasa Akhirnya pun paret-paret Yang katanya itu Bakalan diisi dengan Mayat-mayat Kau muslimin Benar terjadi Penuh Tapi bukan mayatnya Kau muslimin Melainkan mayatnya Orang-orang Romawi Akhirnya Mayat-mayat tersebut Penuh di paret-paret Kudisiyah tersebut Dan kita tahu nih Pemirsa Bahwasannya Peperangan kudisiyah Kau muslimin lah Yang menang Masya Allah Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya nih Pemirsa Udah mereka kalah Bonjron-bonjrot Banyak tentaranya pun Meninggal dunia Akhirnya Mereka Orang-orang Persia Tidak menyerah Akibat kekalahan Di kudisiyah nih Mereka menyusun kembali Balat tentara mereka Menyiapkan pasukan mereka Ya serangan besar-besaran Sehingga bisa Menyiapkan pasukan Yang jumlahnya Sangat spektakuler Dan luar biasa Jumlahnya Mencapai 150 ribu Prajurit Yang siap perang Mereka handal Dalam peperangan Memang sudah dilatih Dengan Peperangan Bengis Wah Banyak nih Kau muslimin Siap Perang Melawan 150 ribu Tentara Banyak Masya Allah Maka Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika berita tersebut Terdengar Di telinga Umar ibn Khattab Akhirnya Umar pun Berkata Aduh Gimana dia Kalau gitu Wahai Pembesar-pembesar Kau muslimin Ketika itu Tunjukkanlah kepadaku Sebuah nama Sehingga aku bisa Menyerahkan Celah ini Kepadanya Wah Gitu ya Karena Menghadapi Apa ini Harus dengan Seorang panglima Yang luar biasa Jadi Coba tunjukkan Satu nama Yang bisa kuangkat Jadi panglima Untuk menghadapi Masalah ini Kemudian Kau muslimin pun menjawab Wahai amuril mu'minin Engkau lebih paham Engkau lebih mengetahui Bagaimana Tentang prajurit-prajuritmu Katanya Kemudian Umar pun berkata Demi Allah Aku akan memilih Seseorang dari Bala tentara Kau muslimin Jika kedua pasukan Bertemu Maka dia adalah Orang yang Terdepan Menyongsong Tomba Nah Pemirsa Akhirnya pun Umar bin Khotab Mengajukan sebuah nama Kepada Para pembesar-pembesar Kau muslimin Ketika itu Kemudian Beliau mengajukan nama Bagaimana Kalau dengan An-Nu'man bin Muqarrin Mereka Berkata pun Ah itu pilihan tepat Kami setuju Dengan An-Nu'man Nah gitu Karena mereka Tahu bagaimana An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzza ini Sangat luar biasa Ini pemirsa Yang rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Ini pemirsa Yang rahmatullah Ya Umar bin Khotab Pun menuliskan surat Kepada An-Nu'man Ya Umar pun menulis padanya Tulis Dari Hamba Allah Umar bin Khotab Kepada An-Nu'man bin Muqarrin Amma Ba'du Wah tulis Aku mendengar Yoh gitu Tulisan suratnya ya Aku mendengar Bahwa pasukan orang-orang Ajam Dalam jumlah besar Telah mempersiapkan diri Mereka Untuk memerangi Kalian di kota Nahawan Jika suratku ini telah Kamu terima Maka Berangkatlah dengan Perintah Allah Pertolongan Dan bantuannya Insya Allah Menyertai Kau muslimin Yang bersamamu Janganlah engkau Membawa mereka Ke jalan yang berbahaya Karena hal itu Bisa menyakiti mereka Seorang laki-laki Dari kaum muslimin Lebih aku cintai Daripada 100 ribu dinar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umar bin Khotob Wah Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah isi surat Dari Amirul Muminin Yang dikirimkan oleh An-Nu'man Ya Untuk An-Nu'man Bin Muqarin al-Muzani Kemudian Ketika itu Surat diterima oleh An-Nu'man An-Nu'man membacanya An-Nu'man pun siap Untuk berangkat Menuju ke medan peperangan Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana Cara An-Nu'man Ya Melawan Sekitar 150 ribu pasukan Yang sangat luar biasa itu Insya Allah kita akan ceritakan Setelah Jeddah Berikut ini Terima kasih telah menonton! Pemirsa Kita kembali lagi Di acara kisah teladan Kita masih menceritakan ya Sosok sahabat yang mulia An-Nu'man Bin Muqarin al-Muzani Tadi kita udah tau bahwasannya Surat Amirul Muminin Sudah sampai di tangan Si An-Nu'man Kemudian An-Nu'man pun Mempersiapkan Ya pasukannya Ya untuk Melawan Pasukan Romawi Yang jumlahnya sangat luar biasa Spektakuler 150 ribu pasukan Nah ketika itu Pemirsa Akhirnya Balak tentara Kongslimin pun Beranjak Berangkat Kemudian nih Pemirsa An-Nu'man pun Memerintahkan ya Pasukan pengintai dulu Untuk maju ke depan Pasukan pengintai Maju ke depan Ayo maju Ayo Biserah Ayo Allah Kemudian Pasukan pengintai tadi Jalan kan Tiba-tiba Kudanya jingkrak Gitu kan Kenapa nih kuda Ayo jalan kuda Kayak gak mau gitu kudanya Rupanya Kenapa nih kuda nih ya Dilihat di bawah Tengok Rupanya kaki-kaki kuda mereka Mengijak paku Sudah dipasang jebakan Oleh tentara-tentara Romawi tadi Paku-paku disebar di jalan Wah gitu Nah kalau sekarang ini Mungkin kalau naik mobil Dake kempes semua Bocor semua Tukang tempel ban Karena dulu naiknya kuda Jadi kudanya itu gak mau jalan Karena udah mijak-mijak paku itu Kesakitan Wah akhirnya pemirsa Yang ramatnya Allah SWT Karena pakunya Banyaknya minta ampun Ini pasukan berkuda Ini gak bakal bisa lewat kita nih Dan memakan waktu kali nih Kalau kita cuma kerjaannya Nyariin paku-paku ini aja Gitu kan Akhirnya Aduh gimana nih ya Balik lagi lah Balik lagi Jadi pasukan pengintai tadi Di beberapa orang diutus Untuk kembali Untuk melaporkan Kejadian Bahwasannya di jalan Tadi ternyata banyak paku-paku Dari besi Yang kalau kau muslimin lewat Itu bakalan mijak-mijak Jadi pemirsa Balik lagi Dilaporkan kepada An-Nu'man Wah ya An-Nu'man Ini bagaimana nih Jalan-jalan semua ditantapi paku Jadi apa yang harus kami lakukan Oh gitu ya An-Nu'man berhenti Dia berjenak mikir Ah gini aja Kalian di malam ini Ya Bermalam disitu Pasang api Wah nampak api Nah kemudian Sedikit demi sedikit Karena kalian tuh mundur Seakan-akan mundur Gitu Kemudian nanti Biar mereka sendiri yang Akan mengejar kita Gitu Oh gitu Ternyata betul kan Dibuat Pas dipaku-paku itu kan Sebelumnya dipasang api Jadi orang-orang Romawi Nengok kan Oh orang itu bermalam disitu Kemudian Eh Apinya kok makin lama Makin mati Sikit nih Apinya Oh mereka lari nih Kabur ini Karena gak ada Nyampe-nyampe disini Akhirnya orang Romawi tadi Udah diperintahkan Udah kita gas aja Kita kejar aja orangnya tuh Biar mati Bunyak orangnya tuh Wah gitulah Anggi semangatnya nih Pemirsa yang terhati Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya Ya diperintahkan tuh Yaudah Kita bersihin jalan tadi Supaya tentara kita Bisa ngajar mereka Ayo Semangat kali orang itu Datang mereka banyak-banyak Dibersihin Mereka yang nyeberi paku sendiri Mereka sendiri yang ngutipin lagi Uyuh kutipin-kutipin lagi Besi-besi tadi Supaya gak keinjek Dibersihin kan Ayo kita serang yuk Ayo 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 Ternyata nih Pemirsa Anu'uman sudah pasang strategi Berhasil strateginya Nah akhirnya jalannya kan gak bersini Jadi kaum muslimin bisa nyerang Nah jadi udahlah Bapak habis Kemudian pasang strategi lagi Karena memang Perkemahan-perkemahan Ya Base camp dari kaum muslimin itu Dekat dengan Kota mereka Akhirnya Anu'uman tadi Memberikan isyarat kepada Para bahal tentaranya Yang arti isyarat itu begini Hai kaum muslimin Tentara kaum muslimin Kalau aku bertakbir sekali Kalian siap siap semua ya Aku bilang Allahuakbar kalian siap siap Kemudian ketika aku bertakbir yang kedua Allahuakbar Artinya kalian itu udah siap Dengan persenjataan kalian Dan siap perang Ketika aku bertakbir yang ketiga Allahuakbar yang ketiga Maka itulah Kita harus serang dengan secara tiba-tiba Oke Oke siap Panglima Kemudian udahlah orang itu kan Pasukan Romawi tadi Ini jalan udah bagus nih bersini Udah bersih kan Kiranya udah bersini jalan Akhirnya Orang-orang Romawi datang pasukannya Mau ngejar kaum muslimin Rencananya Rupanya Pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Kaum muslimin udah masuk Karena jalannya udah bersih tadi Dibersih sama orang itu kan Kama orang Romawi tadi Udah masuk Takbir pertama Allahuakbar Kata Numan Ini kok ada suara orang takbir nih Pasukan itu kebingungan Pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Nah pasukan kaum muslimin udah siap siap nih Takbir pertama Allahuakbar Oh senjata udah siap Udah siap nyerang nih mereka nih Orang-orang Romawi masih semangat aja nih Yuk kita kejer Ini orang-orang apa aja nih Orang kaum muslimin nih Udah ketakutan dia nih Baru takbiran ketiga Allahuakbar Rup Langsung serang Ang sekali Guh Gelundong kepala orang-orang Apa Romawi itu Diserang Dadakan Habis orang Romawi itu Gua bak punya Sampai nih pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Saking banyaknya orang Romawi yang mati itu Jalanan pun becek Bukan becek karena hujan Karena mengalirnya darah-darah orang Romawi tadi Ya Kemudian banyak orang-orang Romawi itu berserahkan Mati meninggal dunia Pedang-pedang mereka nancep-nancep sendiri Pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Karena perang tersebut Sangking dahsyatnya nih pemirsa Ya Jalan-jalan itu pun dipenuhi dengan darah-darah Dan Qadarullah Panglima perang kita An-Nu'man Bin Mukarrin Al-Muzani Gak sengaja kepleset Dengan darah-darahnya orang Tentara Romawi tadi Eh Keleset dia Dan gak sengaja jatuh Nabrak pedang nih pemirsa Nah itulah Sebab Sahidnya Kematian Dari Ya An-Nu'man Bin Mukarrin Al-Muzani Kemudian Ketika saudaranya An-Nu'man Tadi saudaranya kan banyak Ada sekitar 10 Salah satu saudaranya melihat Kondisi An-Nu'man Sudah meninggal dunia Ya Jadi Saudaranya tersebut pun mengambil kain Dan menutupin Mayat dari An-Nu'man Karena takut nanti menjadi Kau muslimin lemah dengan matinya Panglima perang mereka Akhirnya panji kemimpinan pun diambil dengan Saudaranya tadi Yang namanya saudara kan agak-agak mirip Nah kurang lebih Apalagi cuaca pun Ataupun Keadaan itu Masih agak samar-sama Gak nampak kali gitu kan Akhirnya nih pemirsa yang teramatkan Allah Subhanahu wa ta'ala Panji kaum muslimin diambil oleh Saudaranya An-Nu'man Kemudian berperang Mereka Oh lanjutkan perangan Oh Allah Perang Habis orang Romawi Habis kalah Ponyuk di pertempuran itu Jumlahnya banyak pun gak ada Manfaatnya Jadi bangkai semua mereka Mati semua Jadi mayat semua mereka Mati dalam keadaan kafir Masya Allah Mirsa yang teramatkan Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya ketika kaum muslimin sudah menang Kaum muslimin berbahagia Dan bertanya-tanya Mana panglima perang kita tadi ya Mana panglima perang kita tadi ya Tanya-tanya Mana An-Nu'man Akhirnya saudaranya pun Menampakkan Ini Panglima perang kalian An-Nu'man Telah gugur Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan alhamdulillah kemenangan Sudah kita raih Alhamdulillah Pemirsa yang dramati Allah subhanahu wa ta'ala Sampai disini dulu cerita kita Kisah yang insya Allah bisa kita ambil keteladanan Semangat Ya dalam Menjemput keislaman Semangat Dalam berjuang Menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadul Rasulullah Sangat luar biasa nih Pemirsa Bagaimana kehebatan An-Nu'man Ketika berperang Bagaimana kesetiaan An-Nu'man Dalam islamnya Bagaimana Keberanian An-Nu'man Saat menghadapi Kisra Sungguh sangat luar biasa Memirsa Sampai disini dulu Kita tutup dengan doa Kaparatul Majelis Subhanakallah Mabihamdika Shadu'ala ilahi ilahi Astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh